Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institut, Datul Seri Azalina Othman Said mahu meletakkan fokus utama untuk menyemak semula undang-undang yang lampu dan membuat pindaan diperlukan agar undang-undang tersebut relevan pada masa kini. Beliau yang juga ahli pandemi pengerang berkata, sebagai contoh dalam usaha pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya untuk memelihara kebebasan budi bicara pendakwa raya. Saya juga akan memastikan isu-isu berkaitan undang-undang dan reformasi institut yang tertunggap termasuk status keluarga negaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu-ibu warga negara Malaysia akan diteruskan. Jika perlu, undang-undang yang sedia ada dipindah untuk mengembalikan hak kesaksamaan kepada rakyat yang terpinggir mengikut lunas-lunas Pelembagaan Malaysia dan yang tidak diberi layanan sama rata di negara kita, katanya dalam kenyataan. Azalina berkata, Beliau yakin dan percaya terdapat banyak cabaran yang bakal dihadapi oleh Kerajaan Perpaduan dalam mengharungi penggal yang akan datang dengan mengambil kira kesan pandemik COVID-19 dan kemelesetan ekonomi yang bakal dijangka berlaku pada tahun 2023. Oleh itu, beliau yang juga ahli majlis tertinggi UMNO berkata, kerjasama baik dengan semua pihak wakil rakyat daripada pelbagai parti untuk menangani cabaran tersebut adalah sangat diperlukan. Dalam pada itu, Azalina turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang memberi peluang kepadanya untuk berkhidmat di dalam Kabinet Perpaduan yang bersejarah itu. Terima kasih telah menonton!